Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul renungan kita adalah Prioritaskan Yesus Anda dapat khawatir akan banyak hal, tetapi itu tidak mengubah masalah Anda Saya menawarkan Anda solusi terbaik yang saya tahu berhasil Terobosan Anda tidak akan datang sebagai hasil dari perjuangan Anda Tetapi datang ketika Anda istirahat dalam pribadi Yesus dan karya salibnya Prioritaskan Yesus Yesus berkata, jangan khawatir tentang hidupmu Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Yesus tidak mengatakan bahwa makanan, minuman, dan pakaian tidak penting Yesus berkata, Bapak Surgawimu tahu bahwa kamu membutuhkan semua itu Tetapi apa yang Yesus ingin kita lakukan adalah untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Dan dia berjanji, semua ini akan ditambahkan kepadamu Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33 Kerajaan Allah dan kebenaran yang harus kita cari terlebih dahulu adalah Tuhan Yesus Ketika Anda mencari Yesus yang pertama dalam hidup Anda Dan menjadikannya prioritas setiap hari Maka semua kebutuhan makanan, minuman, dan pakaian ditambahkan kepada Anda Karena di dalam Yesus semua tersedia Tuhan tidak senang mengambil dari Anda Justru Yesus senang menambahkan, meningkatkan, mempromosikan, dan memperkaya Anda Masmur 68 ayat 19 berkata Terpujilah Tuhan yang setiap hari memberi kita keuntungan-keuntungan Tuhan adalah keselamatan kita Jadi Tuhan memberi kita keuntungan setiap hari Itulah seberapa baiknya juru selamat kita Ramanya baru setiap pagi Itulah cara hidup dan menikmati hidup Dengan prioritaskan Yesus setiap hari Prioritaskan Yesus dalam segala hal yang Anda lakukan Praktekkan hadirat Yesus Dan sadari Ia menyertai Anda Sama seperti Yusuf di Mesir Maka Yesus akan memberkati pekerjaan Anda Dan semua yang Anda kerjakan berhasil Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih